Al-Fatihah 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 وَدْدَرُ الْأَخِرَةِ Dan kampung akhirat خَيْرٌ أَدَا لَبِيْ بَيْكُ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ Bagi orang-orang yang bertakwa Orang-orang yang sama takut kepada perkara haram أَفَلَا تَعْقِلُونَ Karena taqwa itu hasilnya takut Takut kepada Allah dengan menjauhi perkara haram أَفَلَا تَعْقِلُونَ Apakah kalian semua tidak mau berpikir وََلَّذَنَ sperّ金تُ خَيْنَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ Dari golongan mereka inevit reward Dari golongan mereka orang Yahudi itu وَأَقَأَوْمُوا دُّا مَرِكَتُ خَيْرُانَ أَوَا تَعْقِلُونَ إِنَّا سُجُهُهْ نَسُخُcyjَ Kalau mereka itu berpegang tegurوں kitab Mesti akhirnya masuk Islam س 있고 coaching Dan teman-temannya Akhirnya masuk Islam Karena dalam kitab Tawrah sendiri itu sudah disebutkan Bagi Nabi Muhammad SAW Inna sunginya kami Lanudhiwa kami tidak menyanyiakan Ajarul muslihin Pahlanya orang-orang yang berbuat Baik Waidna takna dan dikalah Kami angkat Al-Jabbala gunung Al-Jabbala gunung Fogum di atas mereka Ga'anahu kayak kayak gunung itu Mendung hitam Yang menawingi mereka Kayak payung Begitu di atas mereka Jadi gunung itu dicabut sama Allah Dari pangkalnya itu rata Kayak disisir Serat gitu diangkat Itu ditaruh di atas kepala mereka Hingga seperti bayung Atau seperti Mendung Wadhanu dan mereka Mayakini Anu semuanya gunung itu Wakiwan akan numplek Akan jatuh Bihim pada mereka Sehingga mereka mati semuanya Hulu Dan kami berkata kepada mereka Hulu ambillah Ma'apa'atayinakum Yang kami berikan kepada kalian Lebih kuatin dengan Sungguh-sungguh Walikuru Dan ingatlah Ma'apa'atayinakum Di dalam Di dalam Apa yang aku berikan kepada kamu Maksudnya Amalannya Supaya mengamalkannya Ingatlah Apa yang telah aku berikan kepada kamu Supaya mengamalkannya Assalamualaikum Semoga kalian semua Sama takwa Sama takut Pada Allah Jadi Mereka itu gak mau Mau mengamalkan kitab taurah itu gak mau Akhirnya mereka itu Karena kitab taurah itu berat Diamalkan Maka mereka gak mau Akhirnya Diancam oleh Allah Gunung diangkat Di atas kepala mereka Mau amal apa enggak Masya Allah Gak mau amal Mati kamu sekarang Amal-amal Ya Allah Sampai-sampai seperti itu Masya Allah Masya Allah Wa'id akhada Dan tikalah mengambil Rabbuka Tuhan Memimpani Adama Dari anak-anak Adam Dari punggung-punggung mereka Duriya tahum Keturunan-keturunan Anak-anak Adam Jadi Nabi Adam itu Itu di punggungnya Nabi Adam sebetulnya itu Itu sudah ada Benihnya seluruh Anak cucu Nabi Adam Seluruh anak cucu Adam itu Benihnya sudah ada Di dalam situ Di dalamnya Di punggungnya Nabi Adam Kemudian benih itu Dibawa ke anaknya Yang sini Anak yang itu Anak yang sini Dibagi-bagi Ke anaknya Seseri Anak-anak Nabi Adam itu Dari anak itu Nanti dibagikan lagi Ke anaknya Bawahnya lagi Terus Sampai hari kiamat Sampai orang yang terakhir Keluar Dulu sudah dikeluarkan Oleh Allah S.A.W Diusap Nabi Adam itu Keluar benih-benihnya Ada benih putih Ada benih hitam Ada golongan putih Ada golongan hitam Ada ilmu putih Ilmu hitam Jadi kenapa itu Yang putih itu adalah Orang-orang yang beriman Yang hitam itu adalah Orang-orang Kafir Atau orang-orang yang Fasek Seperti keadaan Seperti itu Bukan orang-orang yang salah Kemudian Mereka dijanji Semua oleh Allah S.W.T Dijanji Berarti masih dalam Kondisi jadi Benih-benih itu Sudah dijanji Ruh-ruhnya Sudah ada Maka Maksudnya itu adalah Mengambil janji Mengambil janji Wa asyadahum Dan Allah mempersaksikan Kepada mereka Atas diri mereka sendiri Kemudian Allah berkata Alas itu tidakkah aku Birobbikum Tuhan kalian Kalau mereka berkata Balanggih Panjenangan Tuhan kami Kata mereka Engkau adalah Tuhan kami Syahidna kami menyaksikan Antaku Syahidna kami menyaksikan Bahwa engkau adalah Tuhan kami Antaku Supaya Antaku Maksudnya itu Supaya Tidak Supaya Kalian tidak berkata Nanti Yaumal Giyal Dipada hari kiamat Inna sungunya kami Kunna adanya kami Anhadah dari Dari janji ini Kofilin orang-orang yang lalai Tidak tahu Jadi diantara janji Yang diberikan oleh Allah SWT Itu adalah Tidaklah aku ini Tuhanmu Jangan menyikutukan aku Jangan Nanti aku akan mengutus Para utusan kepada kalian Jadi janjinya diantaranya begitu Aku ini adalah Tuhan kalian Tidak ada Tuhan selain aku Janganlah kalian menyikutukan aku Dengan apapun Siapa saja Yang menyikutukan diriku Dan tidak iman kepada aku Maka akan aku seksa Dan aku akan mengutuskan Utusan-utusan kepada kalian Yang akan mengingatkan kalian Mengenai janji kini Ini sudah diingatkan loh ini Ini baru diingatkan saja Kita ini Dalam kuala Quran Kita dulu pernah berjanji Kepada Allah Seperti itu Diingatkan lagi Nanti kita akan ingat Betul-betul ingat Ketika sudah di akhirat sana Akan ingat betul Mungkin kamu masih ingat Ada yang masih ingat Ya Nggak ingat Tapi ini sudah diingatkan loh ya Nanti kalau sudah di akhirat Akan ingat betul Akan dibuka nanti Itu ingatan kita ini Karena waktu itu Itu semua akan ingat Maka orangnya hanya nangis Tidak ada punya buat alasan Nggak bisa Dan aku akan mengirimkan Aku akan menurunkan kitab Kepada kalian Maka mereka mengatakan Kami bersaksi Bahwa engkau adalah Tuhan kami Wahai Allah Tidak ada Tuhan selain engkau Itu janjinya seluruh Anak cucunya Nabi Adam Sebelum dilahirkan di dunia ini Ketika masih di punggungnya Nabi Adam Semua Dan itu tidak akan terjadi Hari kiamat Sebelum seluruh Anak cucunya Nabi Adam Yang berjanji itu semuanya Sudah terlahirkan di dunia ini Sudah dunia ini Sudah ada Berapa yang akan dikeluarkan Di dunia ini Jumlah anaknya Jumlah anaknya Nabi Adam Itu sudah ada Ada anunya Ada Ada jumlahnya Sudah ada catatannya Di sana itu Orang-orang yang keluar Di dunia itu Orang-orang itu Yang dijanji Sama Gusya Allah itu Tidak ada yang lain Tapi yang kafir Sudah ada jumlahnya Yang Islam juga Sudah ada jumlahnya Sudah ada jumlahnya Ya Allah tidak bisa Dulu kamu sudah janji Masih ingat kan Kalau di sana Oh iya saya ingat Oh iya Akan ingat Nanti semua akan ingat Janji itu Ketika masih dalam Keadaan Jadi roh Jadi benih-benih Yang akan Yang belum Pelahir di dunia ini Apatuh likuna Apakah Engkau akan menghancurkan kami Bagaimana dengan Dengan perkara Fa'alah yang berbuat Al-Muptilun Orang-orang yang Berbuat salah Berbuat syirik Bagat halika dan demikian itu Nufasilo aku jelas Karena ala ayati Ayat-ayat Wa'ala'alaikum Dan semoga mereka Ya reji'un Kembali Meninggalkan kekafirannya Kembali kepada iman Alhamdulillah Terima kasih telah menonton